Ternyata ada pertemuan antara Mas Gandhar dengan Pak Jokowi. Wow, seru. Menarik ini kan? Teman lama katanya. Dan kemudian menetapkan untuk kita impor sekitar 3 juta ton lagi beras dari selama Vietnam dan Thailand. Soal bantuan langsung beras ini, BHP beras ini, beliau katakan bahwa ini melestarikan kemiskinan. Seharusnya kan jangan kita beri terus. Kalau saya melihat ini pasti 01 dan 03 harus siap-siap dengan manuver Gibran yang pasti akan offensive lagi seperti kemarin. Efektif atau nggak? Sebenarnya kalau dilaksanakan dengan baik itu kan harapan masyarakat kita ya. Bahwa mereka punya kepemilikan yang jelas. Terus kemudian bagi pemerintah juga kan bisa diambil. Pajak bumi bangunannya juga bisa diambil. Walaupun sebenarnya kalau saya mendapatkan cerita juga itu tadi kayak di beberapa tempat ternyata lahan yang sudah dibagikan itu ya dimiliki oleh orang lain yang sudah punya hak juga gitu kan. Seperti yang di Banten kemarin itu gitu. Dan juga yang terpenting soal agraria ini kan kita ini lahan di seluruh Indonesia itu banyak yang dimiliki oleh hanya sebagian orang saja. Sebelintir konglomerat lah gitu ya misalnya Jakarta ini yang tanah-tanah kosong ternyata punya pengusaha-pengusaha tertentu gitu. Ini yang ya apakah bisa redistribusi lahan itu bisa berjalan dengan baik dan dimiliki oleh warga. Kemudian isu yang aktual dan isu terkini itu terkait dengan polusi ya. Polusi udara nih kan seperti yang kita ketahui berapa kali Jakarta kan udaranya sangat polusi. Karena salah satunya disorot, dikritik adalah pembangunan banyak pabrik-pabrik ya di sekitar ya. Pabrik dan juga pembangkit, pembangkit apa namanya dengan bahan bakar apa, coal. Coal ya, oke. Nah, cuma batu bara ya. Ya batu bara, tapi yang menariknya kan ini kemudian jadi rame kan bahwa oh ini gara-gara batu bara gitu kan. Padahal kan yang pembangkit batu bara itu kan baru mereka, baru dibikin kan yang sekitar kita ini. Dan ada tendensi bahwa kan kita juga ada di G20 lah, itu katanya kan mereduksi bahkan mengenolkan bahan bakar apa namanya, fosil gitu kan. Nah ini baru dibangun dan dimiliki oleh atau disponsori oleh pengusaha atau mantan penguasa tentu itu kan jadi, kok ada kesannya ini untuk apa namanya, ya mengganti tiba-tiba digantikan yang baru lagi gitu. Semacam ada tendensi politik juga gitu. Iya, iya. Jadi kan itu juga Presiden Jokowi dan Menteri Luhut pada waktu itu kan menyarankan bahwa perlu ditingkatkan pabrik transportation, masyarakat, kemudian PNS disuruh kerja work from home, nah itu kan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk mereduksi polusi. Tapi sepertinya kurang efektif ya, karena kan kendaraan listrik juga walaupun sudah disosialisasikan, coba dipromosikan gitu kan, kurang, ya kurang banyak. Sudah dikasih subsidi segala macam kan ya. Sudah dikasih subsidi, karena memang pada akhirnya harganya masih terlalu mahal, itu bisa dibeli oleh kelompok masyarakat atas, bukan kelompok masyarakat menengah bawah, dan memang pada akhirnya kurang efektif ya dalam mengurangi polusi. Nah ini mungkin nanti akan menjadi tema perdebatan menarik nih, diantara ketiga kandidat ya. Lingkungan ya. Terkait dengan lingkungan gitu. Lingkungan, polusi, dan... Dan juga masalah energi, alternatif energi kan, kita masih menggunakan sumber daya alam, minyak, dan gas gitu. Apakah ada sumber daya energi alternatif yang bisa kita gunakan nantinya untuk menggantikan pendapatan dari sumber daya alam dan gas gitu. Ya, kalau menurut saya, kalau sampai sejauh ini, sampai lima tahun ke depan sih, kayaknya sih ya kita masih harus tetap tergantung dengan bahan bakar fosil ya. Maka itu yang tadi batubara atau juga minyak bumi, bensin, dan sebagainya. Dan itu yang jadi, harusnya juga jadi concern kita karena kita kan kayak kemarin misalnya, subsidi untuk bahan bakar bagi rakyat yang menengah ke bawah itu kan cukup besar juga kan. Dan itu cukup menyedot anggaran, apalagi ketika itu ada perang Rusia-Ukraina yang melambungkan harga minyak. Dan padahal kita itu sekarang ini sudah net importer BBM kan. Nah ini yang sangat memberatkan APBN kita. Di satu sisi juga pemerintah kan tidak berani langsung menaikkan harga BBM gitu kan, yang ada subsidi. Adanya, apa namanya, disiasati dengan lebih banyak menggelontorkan ke pasar kan yang, Pertamax gitu kan, supaya orang lebih beli yang mahal, karena bisa, bisa ya keuntungannya lebih besar. Contoh yang Pertalite disedikitkan dan dimasuk ke dalam subsidi. Walaupun subsidinya juga besar juga gitu. Nah ini kan juga terkait dengan energi alternatif kan penggunaan mobil dan motor listrik ya. Kemarin kita diskusi dengan Bang Faisal kan nih, upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Dan ternyata kan banyak ekonom-ekonom yang mengkritik kebijakan hilirisasi itu ternyata karena butuh teknologi dan kapital yang tinggi, itu dampak pada ekonomi lokal Indonesia itu tidak terasa. Jadi pada akhirnya lebih banyak tergantung pada negara yang mempunyai teknologi dan kapital tersebut. Dan negara itu adalah Cina gitu kan. Dan akhirnya banyak ekonomi yang mengkritik termasuk Bang Faisal kemarin ya, nilai tambahnya itu lebih banyak kembali ke Cina gitu. Dan belum lagi dari segi sumber daya alam kan nikel ini ternyata kan diperkirakan oleh Bang Faisal pada waktu itu 6-11 tahun. Nah berarti kan kalau nikelnya nanti habis, pada akhirnya nanti kita harus mengimpor dari negara lain lagi. Nah ini kan antara ketersediaan energi, dampak pada lingkungan, ini kan ternyata saring berkelindan ya, terkait. Semua yang ketika mengolah nikel misalnya, itu polusinya yang kita yang mengalami, rakyat kita yang mengalami, kebocoran limbah yang air juga begitu. Nah kira-kira kita sudah bahas semua isu yang akan potensi debat keempat. Menurut Mas Haribal, perkiranya gimana di antara ketiga kanidat ini, strategi atau... Kalau saya melihat ini pasti 01 dan 03 harus siap-siap dengan manuver Gibran yang pasti akan ofensif lagi seperti kemarin gitu. Kalau mereka di debat kemarin, di 01 dan 03 itu kayaknya tidak siap dengan itu. Harusnya mereka sekarang ini lebih siap dong. Masa berulang lagi nih. Dan juga mungkin kalau dari sisi Mas Gibran ya dia pasti akan pengen mengulang kesuksesan di debat yang calabres pertama kemarin gitu. Iya ya, kalau menurut saya sih yang pasti ya ekspektasi terhadap Gibran ini udah tidak bisa low expectation lagi. Karena kan dia sudah terbukti pada debat yang pertama dianggap berhasil ya dalam hal performancenya. Nah mungkin yang menjadi PR dari Mas Gibran adalah masalah data-data dan fakta nih. Karena kan begitu di challenge, data-data dan faktanya banyak yang kurang tepat. Nah ini mungkin menjadi PR bagi tim sesnya untuk memperbaiki data-data yang terkait dengan tema keempat nih, energi, pangan, agraria, desa dan lainnya yang banyak sekali. Temanya banyak, yang diafalkan harus banyak. Dan kemudian catatan bagi Pak Muhammad Iskandar ya dia harus memperbaiki penampilannya. Jangan mengulangi penampilannya yang pertama. Karena kan yang pertama itu terbukti dia yang dianggap tidak perform. Dia harus lebih percaya diri lagi. Harus kocak lagi gitu kan. Kembalilah ke jati diri Mas Muhammad Iskandar yang santai, relax, penuh buyon gitu. Jadi jangan berusaha seperti Mas Anies Baswedan malah jadi kaku dan tidak efektif. Kalau Pak Mahfud? Nah kalau Pak Mahfud ini menarik ya. Saya beranggapan bahwa kan Pak Mahfud sebenarnya dasarnya pintar ya orang profesor. Jadi saya rasa beliau harus lebih terbuka ya untuk mendapat masukan dari timnya. Jadi jangan semuanya dikaitkan dengan hukum. Dia harus mempelajari isu-isu agraria, energi secara lebih substantif. Karena saya yakin dengan kemampuan intelektif obio pasti bisa menangkap dengan cepat kok gitu kan. Itu sih. Oke baik Mas Hanibal, saya rasa diskusi kita kita cukupkan. Hari ini sudah banyak insight info yang kita dikeluarkan. Diskusi isu-isu yang kita keluarkan. Prediksi terhadap calon performa dari calon cawapres ya dalam debat keempat ini. Sekian Pak Mirsa, sampai jumpa di episode cakep selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe TV One News di Youtube. Sampai jumpa Pak Mirsa pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.